dalam faktor ini karena jelas disitu kamu perhatikan itu wajib dikoreksi putusannya bahwa itu ingkah engkroh apalah terserah itu wajib dikoreksi kenapa ketujuh tertidana ini tidak keenam ini tidak didampingi PH ini dia coba tunjukkan selain Sakatapal dan Sudirman itu ada buletin PH nya ya coba itu yang lain tunjukkan ada beberapa yang tidak menggunakan PH ini kan sudah cacat secara penegakan ungu udah bener-bener cacat gitu loh nah jadi kalau sampai Pita Romadomi Elsa Sarip terus aja berkutat di inkrah kemudian berkutat dengan keterangan air itu kalian sedang melawan negara kalian tuh sedang melawan negara karena melakukan ya itu guys ya bener sekali apa yang dikatakan tadi guys ya Sanjata Andelian Fitra sama si Elsa Sarip itu inkrah inkrah memang para netizen menjuluki mereka itu mereka berdua itu pasukan inkrah guys ya oke bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar kita lanjut tonton video berikutnya guys nah ini guys ya ini Allah itu maha baik dimana hambanya lagi dikasih ujian kesusahan tapi Allah masih baik sama orang-orang yang terzolimi Allah maha baik Masya Allah terima kasih ya netizen yang sudah baik kasih rezeki semoga dan sehat selalu Amin Ya terkumpul berapa Bu Haji semua totalnya Bu Haji untuk saat ini dan sudah dibelanjakan apa aja totalnya sekarang beras sudah belanja berapa kilo Bu 10 kilo jadi setiap masak per 10 kilo gitu ya Bu Haji ya 7 kilo berarti berarti uang bersih sekarang tuh ada di lima juta enam ratus lima puluh ribu terus ada titipan juga buat anak-anak Bu Bu Aminah total uangnya berapa Bu Haji sejuta tiga ratus teman-teman untuk jajan anak-anak di dalam jadi anak-anak terpidana ini ya uang jajan anak-anak uang jajan anak-anak satu juta tiga ratus uang masak lima juta enam ratus lima puluh ini dari teman-teman semua Alhamdulillah masak-masak itu akan berlangsung ya sabi sudah beli Bu berarti yang tinggal belum beli itu apa aja Bu tinggal daging tog sama sayur sayurnya sop ya kita masak sop sama sambal goreng soalnya Bu ada semur jenggol serius Pak pada dua yang jenggol luar biasa sekali guys ya para netizen berdonasi buat ke tujuh narapidana guys ya mungkin kalian mau berdonasi silahkan guys ya hubungi Kang Ferry ya guys ya Oke kita lanjut tonton video berikutnya guys nah ini guys ya KDM ingin kawinin masal Rifaldi Eko Hadi dan kawan-kawan kalau sudah juga bebas netizen siap berjodoh dengan salah satu diantara mereka waduh mantap Yes yang pulang dari lapas mudah-mudahan keluar dari lapas nanti langsung dapat jodoh saya dikawininnya bareng bener gak 7 orang 8 orang 9 pasang dan mudah-mudahan bisa keluar bulan November misalnya ini luar biasa sekali Kang Deddy Mulyadi guys ya menghibur para keluarga terpidana guys ya mantap ini guys ya semoga saja kejadian apa yang diomongkan Kang Deddy Mulyadi ini guys ya mau dikawinin semua ya mantap ini ya kita lanjut tonton video berikutnya guys nah ini guys ya Mas Adi saksi mata celakaan Eki dan Vina teringat apa yang dikatakan gurunya sebelum berangkat jadi musafir dan ternyata jadi kenyataan nggak tahu mereka siapa yang dipidana itu cuma karena kita sesama makhluk mereka terdolimi seperti itu nggak saya juga nggak tahu latar belakang mereka seperti apa kelakuan mereka seperti apa tapi di kasus ini saya yakin ini kecelakaan mereka iya tukang minum ya mereka nakal bisa jadi iya tetapi di kasus ini mereka bukan pembunuh dan pemberkosa itu masalahnya ya kan Mas ya yang dikatakan abah saya guru saya ini apa ini yang dulu dikatakan itu kan gitu dulu gurunya ngomongin kenapa abahnya dulu begini gak Bismillahirrahmanirrahim gini ceritanya merinding maksudnya cerita kamu nanti di hari Sabtu waktu itu akan melihat ini saya artikan bahasa Indonesia ya ngomong Jawanya dulu biar kita ngerti bahasa Jawa ngerti bahasa Jawa siro bakal nemoni wongkang siro koning di dalam tapi siro bakal nyekseni wongkang jiannya ya jadi saya itu melihat kecelakaan di hari Sabtu lagi makanya itu disakal sebenarnya kan saya ceritanya dan bertepakkan tanggal 27 Agustus 21 Agustus dan ini mohon maaf Bapak harus jujur jawab kalau salah bilang salah iya kalau benar bilang iya atau Bapak lahirnya hari ini iya kamu nanti akan dijemput seseorang yang lahirnya hari ini merinding ya Allah merinding ini luar biasa dan kamu akan menjadi saksi nanti di hari Jumat jadi jadi apa yang dikatakan guru saya permasalah itu udah yang kedua kalinya ini terjadi yang satu sudah terlewati di kudus itu kan kudus sendiri dan sekarang pejabat itu di penjara sekarang apa masalah yang dikudus? dulu dia datang ke rumah sekarang udah saya nasihatin cuman saya nggak nasihatin secara langsung karena dia pejabat hanya saya kasih karena saya nggak sanggup untuk menjelidahkan dia setelah jadi kamu nanti jam lima ke rumah saya saya bilang itu setelah pilihan itu jadi tapi karena saya nggak sanggup ngomongin disana karena saya orang orang lakunya orang miskin nanti bisa nggak saya orang mengadam hanya saya kasih kendia aja dia tapi arti kendia itu kan kalau dia bisa memahami itu kan kendalikan diri kamu jangan sampai ya mungkin bapak tau bisa dicek ke benaranya orang yang masih dikudus saya nasihati dan dia ini tolong kendia ini jangan dikasihkan orang lain simpen tapi satu minggu kemudian panggilnya anak-anak berharap kok rumah saya kok dikasih saya kendinya yaudah saya jawab lah kamu nanti yang menjadi bupati akhirnya dia berapa bulan dari situ ditangis APK dan Pak Artopo ya jika itu saya nggak mau ditemukan gitu ini yang kedua kali terjadi ya itu tadi jadi saya nggak pernah saya kemarin sama Pak Ian minta didahulukan saya menjadi saksi tapi saya dikasih surat hari Jumat ya itu tadi yang saya berindah sudah sudah catatan perjalanan hidupnya jadi udah lapan Pak itu udah tinggi katakan nanti kamu akan menemukan makanya saya nanya ke Bapak tadi apa benar gitu kalau saya salah berarti ya ini udah yang kedua dan nanti ada lagi masih biarlah itu jadi rahasia saya tapi suatu saat saya yakin akan juga ya jadi kamu akan ditemui orang yang halir hati minggu orang pemimpin biasanya nggak tahu pemimpin yang ditindai rakyat kamu akan menyaksikan di perjalanan di hari Jumat dia tetap semua nah ini guys ya Kang Adi luar biasa sekali guys ya apa yang dikatakan gurunya itu terjadi ya guys ya oke bagaimana menurut pendapat kalian ya guys ya tentang Kang Adi ini bisa komen di kolom komentar oke kita lanjut nonton video berikutnya guys sebetulnya nah ini guys ya kasus fina cerbon muftar efendi mega dan widi kasih paham pitra romadoni sitar san kota waduh ini ngeri guys Indonesia itu lebih percaya pada widi dan mega dibandingkan apa-apa yang dimuncul oleh pihak lain nah kan muter sebagai kuasa hukum beliau berdua ini satu hal sekarang mendalami atau mencermati dinamik yang terjadi terutama dalam beberapa pekan terakhir ini apa yang menurut kamu terpaling penting untuk disampaikan kepada publik saat ini dalam rangka untuk menguatkan atau dari siswa kuasa hukum menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh mbak widi muftar mega itu adalah benar semata-mata baik terkait dengan pertanyaan akan tadi ada satu poin yang akan sampaikan bahwa masyarakat sekarang digiring percaya dengan apa yang disampaikan oleh klien kami dan menurut kami harus percaya kenapa harus percaya apa yang mereka sampaikan itu didukung oleh apa namanya evidence scientific evidence scientific bukti keilmuannya apa itu hasil ekstraksi HP Vina itu merupakan salah satu evidence scientific oke karena dia menggunakan teknologi kan itu ya untuk bagaimana caranya HP almarhum Vina itu diekstraksi kemudian didapatkah eh didapatkan lah alur-alur percakapan antara Vina dengan klien kami itu terjadi selan selan beberapa jam sebelum kejadian dan selan beberapa menit sebelum kejadian oke justru kalau mohon maaf kalau ada sebagian nitrisen masih percaya bahwa itu adalah pembunuhan mari kita pelajari lagi lebih dalam bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan salah satu bukti yang ingin saya sampaikan adalah ini ini adalah hasil ekstraksi ini hasil ekstraksi dan ini adalah bahan yang pernah tampil di persidangan nah ini bahan menurut rekan kami ini pernah ada di berkas mereka tetapi belum pernah ditampilkan dalam persidangan oh sudah ada berkas belum pernah ditampilkan tapi belum pernah tapi sudah ada di dalam berkas baik kalau nah ini saya kembali ke kan kalau ada bilang ada seseorang pengacara kota gitu ya teriak-teriak kemudian mengomentari tentang ini kalau saya pikir itu bukan pengacara kota kan mohon maaf nih saya sampaikan dia terserah kota saya sampaikan namanya pita kalau saya bilang si pita itu bukan pengacara kota Tarzan kota yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan dia hanya bisa berteriak oh lihat ya Tarzan kan selalu berteriak apalah gitu ya kenapa saya bilang demikian saya pernah menyampaikan di video saya itu jadi sebelum berbicara itu pelajari dulu kasusnya pelajari dulu bukti-buktinya iya pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016 iya karena pengacara itu menurut saya iya pengacara itu harus berbicara yang cakap iya iya harus berpikir cepat iya dan harus bertindak yang tepat iya nah kenapa demikian karena pengacara adalah pekerjaan yang iya iya pekerjaan iya artinya kalau kita kaitkan dengan bahasa itu iya berarti apa yang kita sampaikan bagaimana cara penampilan kita itu harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita sandang adalah pekerjaan yang iya harus diri iya jangan asal ngomong apa bedanya mohon maaf apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa mohon maaf ya dengan orang-orang yang hanya bisa teriak-teriak saja salah satu contoh yang menurut Kang Otar ada pihak termasuk orang yang tadi kita sebutkan itu yang Kang Otar asal ngomong dibandingkan bukti yang akan maksud misalnya apa nah contoh si Pitra menyampaikan iya bahwa yang diekstraksi itu bukan hape pina hei bong bagaimana anda bisa menyampaikan bukan hape pina inilah yang saya bilang pelajari kasusnya ini berkasnya ini aku lihat ini lihat extraction stats data and time bukan itu? tahun 2016 hmm dari mana diekstraksinya ini ada jenis hape nya Selective Manufacture Samsung GSM itu merek hape nya ya terus Science device name Selective Device Name saya baca SM G 313H Galaxy SM G G 313H Galaxy gitu kan ya dan selesnya oke biar ini tambah yakin saya buka berkas persidangan ya saya buka berkas persidangan apakah ini hape pina atau bukan saya buka berkas persidangan ya ya di dalam berkas persidangan nah ini yang dijadikan barang nanti ya ini sahabat saya kan yang hape nya saja ya karena yang lainnya ada motor ada baju dan sebagainya langsung ke hape langsung ke hape saja satu buah hape merk samsung warna hitam oke iya kemudian satu buah hape merk nokia warna abu-abu biru iya satu buah hape merk samsung warna hitam Honda eh itu motor itu ya kemudian satu buah hape merk samsung warna putih satu buah hape merk nokia warna hitam abu-abu satu unit hape handphone merk samsung galaxy 5 model SMG SMG ya iya 313HZ warna kalau saya baca bahasa Inggrisnya nanti enggak mengerti ya nah ya enggak mengerti cipta itu jadi saya baca bahasa Inggrisnya aja warna SMG 313HZ warna putih sama dengan saya 313HZ yang baru kang utar bacakan disini ini confirm dengan confirm dengan yang ada di lembaran ini terkonfirmasi confirm hape ini adalah milik almarhumah FINA yang dijadikan barang bukti iya sudah jelas guys ya apa yang dikatakan kang muftar FID itu memang jelas bahwa hape yang di ekstrak itu memang benar-benar hape FINA oke bagaimana kalian bisa komen di kolom komentar oke kita lanjut tonton video berikutnya guys nah ini guys ya ini guys ya pitra belak-belakang soal ekstraksi HP kasus FINA ini nyambung dengan tadi ya guys ya semua yang artinya pemeriksaan terhadap ekstraksi yang disebutkan mereka itu itu menurut saya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan hakim menganggap tidak ada tersesuaian diantara lalu tiang lainnya sehingga itu tidak dijadikan ke patokan karena hakim terlebih ekstraksi percakapan tidak memiliki data dan jita forensik lihat dulu itu hasil dari mana kalau hasil itu kan kalau berbicara ekstraksi berarti kan berbicara handphone berbicara handphone berarti dibericara ada bukti digital nah sesuai dengan perka poli nomor 10 tahun 2009 apabila memang bukti yang diambil dari bukti digital itu harus ada digital forensik terlebih dahulu agar bisa dijadikan sebagai adalah bukti yang usah bahkan hasil penyelusuran Pitra mengungkapkan bahwa nomor HP yang ada bukanlah nomor Vina berdasarkan penyelusuran saya bukti ekstra yang mereka sampaikan itu bukan atas nomor Vina itu berdasarkan hasil penyelusuran yang telah itu saya presi itu atas nama rezeki AWK jadi saya nantang mereka siapa yang bisa membutuhkan ke nomor Vina kan tidak ada karena si me untuk membandingkan bahwa